Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber semuanya Selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel Oke teman-teman semuanya Kali ini saya akan mencoba Melakukan teleportnya Atau berpindah tempat Dan disini seperti yang kita ketahui Di dalam game GTA 5 ini Banyak sekali tempat-tempat yang belum Kita masukin atau belum kita eksplor Dan beberapa contohnya Seperti gedung-gedung Ataupun hotel-hotel yang belum pernah kita masukin Dan dengan menggunakan mod Kita disini bisa langsung masuk Ataupun teleport ke dalam bangunan tersebut Jadi misalkan kita penasarannya Dengan isi dari bangunan tersebut Seperti apa Jadi dengan menggunakan mod ini Kita bisa langsung masuk ke dalam bangunan tersebutnya Oke sekarang disini kita aktifkan terlebih dahulu Untuk modnya Untuk teleportnya disini Kita akan menggunakan yang ultimate teleport ini Oke Kita sudah pilih dan kemudian untuk mengaktifkannya Tinggal menekan tombol R1 dan tombol bulat Sekarang kita tekan tombol R1 dan bulat Nah ini adalah beberapa menu ataupun pilihan Tempat-tempat yang bisa langsung kita tuju ya Dan disini ada outside Outside 1 dan outside 2 Kita untuk mengesarnya tinggal tekan tombol R1 dan R1 ya Nah seperti ini Untuk yang outside ini mungkin kita sudah sering ya Warawira ataupun sudah pernah singgah di beberapa tempat tersebut Tapi untuk bagian-bagian yang inside seperti ini Nah kita itu jarang sekali masuk ke dalamnya Seperti contohnya di Fort Zangkudo ya Ini adalah tempat pangkalan militer Jadi itu nanti kita masuk di dalam Pangkalan militer ataupun yang di menaranya yang tinggi Oke sekarang kita coba masuk ke Fort Zangkudo ya Untuk milihnya kita tinggal tekan tombol silang Polestik Oke Nah disini kita langsung masuk di dalam Liatin tuh Mobilnya sampai masuk ke dalam nih Waduh disini tapi langsung bintang ya Jadi kita aktifin mode-nya dulu biar gak bintang ya Tapi yang api intensif Oke kita tinggal off-in aja ya Atau di Nah ini never want-innya tinggal on-in aja Nah otomatis pintanya sudah hilang Oke nah kita sekarang sudah berada di dalam kantornya ya Ini gedung Di dalam gedungnya ini Ini bisa keluar gak nih Waduh ada mobilnya segala sih ini Ini gak bisa keluar nih Ini lalu sini lalu sini Ya ilang ini mobilnya ngalahin tadinya Nah Saya keluar akhirnya Ini sama mobil-mobilnya kita masuk ya Kita coba explore di dalamnya apaan aja ya Nah ini seperti tempat Briefing atau apa ini ya Ini gak bisa dibuka Jadi buat teman-teman yang penasaran tuh Di dalam ruangan Ataupun di dalam menara militer Yang ada di Note Sangkuda itu seperti apa ya Isinya seperti ini ya teman-teman Jadi nanti kalian bisa Explore di dalamnya dengan menggunakan mode tentunya Nah kalau kita tidak menggunakan mode Maka kita tidak bisa masuk ke dalam menara ini Jadi kita tidak pernah tahu isi dari menara ini seperti apa Kita coba sampai di lantai yang paling tinggi Yang kita coba masuk ke lantai yang paling atas Lantai 6 Habis ini Oh masih ada lagi itu tanggal Nah Ini di dalamnya tuh seperti ini nih Kita bisa melihat Ini ruang kontrolnya disini ya Ini kalau ada pesawat Mau landing ataupun mau take off Disini kita ini memantau Nah ini Oh itu ada Bentaran juga disini Ini kalau kita gak Pakai mode Ini udah Bintang ya Seperti tadi Buru-buru masuk ke dalam sini ya Baru di dalam Kawasannya aja udah langsung Bintang ya Apalagi sampai masuk ke dalam ruangannya Seperti ini Oke kita coba explore semuanya Nah Di dalamnya tuh seperti ini nih Nah jadi ya Seperti ruang kendali Ruang kontrol Seperti itu ya Kita coba naik yang Lantai atas lagi nih Sepertinya masih ada Ini gak bisa Nah ini udah yang paling ujung nih Sepertinya nih Wah Disini juga ada yang jangka nih Bawah sejata pula nih Oke dari sini kita bisa langsung Melihat pemandangan lautnya ya Keren banget nih Nah ini jadi Menara yang ada di Pangkalan militer ya Nah ini tepatnya di daerah sini nih Pasti kalian Taulah kalau disini tempat pangkalan militernya Oke sekarang kita coba Pindah lagi ya Sekarang kita coba masuk ke dalam Mana nih My office Ini kantor yang ada di Ini kantor yang ada di Laut ya Yang ada di pantai Kita coba masuk ke sini Oh ini dia nih Ini yang daerah mana sih Seperti ini Seperti ini yang di pangkalan Merryweather ya Kita coba start Nah benar kan Yang pangkalan Merryweather ini Kalau temen-temen yang udah pernah namatin game GTA Pasti udah tau ya Yang kita Menakukan misi menggunakan kapal filmnya Ini yang ada di sini nih Namanya itu Pasukan Merryweather Kita coba masuk Disini nih bisa nggak nih Oh bisa cuy Oh ruangnya bukan seperti ini aja nih Itu dibawah ada yang jaga itu Nah itu kan ada yang jaga nih Ini bintang gak nih Oh tadi udah diaktifin Untuk Merryweather Jadi nggak Bintang nih Ini kalau kita nggak pake Mode yang Merryweather Itu Sudah pasti langsung bintang nih Kalau masuk di Kawasan-kawasan Seperti ini Oh tuh kan Kaget Kok masih bintang aja ya Oh ini gak ngaruh bintang Ini soalnya bukan polisi Jadi gak ngaruh bintang Bintang nih ya Benaktifin dulu nih Good modenya kita Onin dulu biar gak mati-mati Bukan ngeri banget nih Kalau Merryweather nih Nggak Nggak pake kompron nih Main tembak-tembak aja dia Misalnya bukan dari kepolisian ya Jadi Meskipun kita Pake mode never wanted Tepat aja dia nyerang Terjun sui Boom Oke kita coba teleport lagi aja ya Kita cari Tempat yang lainnya Nah ini nih Kita coba masuk ke Apartemen 31 ini Nah ini dia nih apartemennya nih Ini keren banget ya apartemennya ini Jadi ini Jadi buat kalian yang misalkan bosen Dengan suasana Rumah dari karakter Yang ada di GTA 5 Kalian bisa coba nih Masuk ke apartemen 31 ini Nanti Tiga tempatnya keren banget ya Tuh pemandangannya langsung Bukit-bukit Jadi ini deket di rumahnya Michael nih Oh ini gak bisa nih Jadi ini sekitar di rumahnya Michael Yang gak jauh dari rumah Michael Untuk tempatnya Nah ini ruangannya keren banget Jadi ini sekelas memang mirip Kayak tempatnya Franklin ya Tapi berbeda Sepertinya Ini ruang Ruang gamingnya Ini ruang gamernya Ini di sini nih Oh mantap banget kan Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain masuk ke tempat-tempat yang belum pernah dimasukin Kalian bisa menggunakan mode tadi ya Yang ultimate teleport Nah nanti kalian tinggal pilih saja tempat yang ingin kalian Coba explore ya Karena Jika tidak menggunakan mode Banyak sekali tempat-tempat yang tidak bisa kita explore Seperti ini contohnya Nah ini tempat kamar mandinya Ini buat Kalau kalian pengen buat serial-serial Film ya Dengan membuatkan game GTA 5 Ini cocok banget ya buat dijadiin Rumah kalian ya Rumah yang baru Oke dan di sini juga masih banyak lagi untuk pilihannya Nah nanti buat teman-teman yang masih penasaran dengan beberapa tempat yang ada di game GTA 5 Kalian bisa langsung install saja untuk mode-nya Jadi nanti kalian bisa coba sendiri untuk beberapa tempat yang belum pernah kalian coba masukin Oke mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like Dan buat kalian juga belum subscribe ke channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax